Stad News Stad News Jendela Informasi Anda Sedih begini cerita Rambin tua di desa Tolang yang menelan korban ibu dan anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali rasanya kami tim redaksi Stad News kembali menyapa Anda Dengan informasi seputar Bubi Gordang Sambilan dan Sumatera Utara Dalam Stad News Jendela Informasi Anda semua layak jadi berita Warga desa Tolang, kejamatan Ulupungkut, Kabupaten Madeling Natal Medanak heboh pada Senin 30 Oktober 2023 pagi Pasalnya, warga tiba-tiba menemukan anak berusia 3 tahun Pingsan lantaran hanyut di Sungai Ulupungkut Yang mengalir di belakang desa Setelah diselamatkan, anak itu ternyata bernama Al-Hasbi Putra dari Khayron Saleh Tidak lama berselang, warga menemukan lagi sosok mayat wanita di Sungai Ulupungkut Yang lokasinya tidak jauh dari penemuan anak berusia 3 tahun tersebut Setelah dievakuasi, jenazah tersebut diidentifikasi bernama Aida Fatma 37 tahun warga desa Tolang, yang merupakan ibu Al-Hasbi Anak yang ditemukan pingsan di Sungai Korban ini mau ke sawah bola Sementara dia ikut anaknya Kira-kira jam 8.30 Mereka itu perangkat Sampai di jempatan gantung itu Tantaran kayu apa ini Jempatan gantung ini udah terlambat tua Kepal lente ini patah Sementara Ketinggian jempatan gantung ini Berkisar 5 meter Sementara ditemukan udah meninggal dunia Sementara anaknya hanyut Berkisar 250 meter lah Dari lokasi, area yang dapat Sementara anaknya sudah selamat sampai sekarang Kami meminta kepada pemimpin Kabupaten menginat Untuk merehat jempatan gantung Kami lah Sementara yang lewat di situ Berpuluh-puluh orang Stat News mengumpulkan data Dan keterangan dari berbagai sumber Di desa Tolang Pada selasa 31 Oktober kemarin Sarahan warga desa setempat Mengatakan pada Senin 30 Oktober 2023 pagi Sekitar pukul 8.30 Waktu Indonesia Barat Korban Aida Fatma dan anaknya Al-Habsi Berangkat ke sawah Yang lokasinya bercarak sekitar 500 meter Dari dosa Tolang Saat melewati jempatan gantung Saba bolak Tiba-tiba lantai jempatan gantung Yang terbuat dari papan itu patah Sehingga ibu anak itu terjatuh Ke sungai dari ketinggian 5 meter Nasnya Saat terjatuh dari jempatan gantung Kepala Aida Fatma Membentur batu yang berada di sungai Ulu Pungkut Sehingga korban hanyut Dan meninggal dunia Zenazahnya ditemukan sekitar 30 meter Dari lokasi kejadian Sedangkan anaknya Al-Habsi Lepas dari gendongan ibunya Dan langsung hanyut Anak malang ini ditemukan warga Dalam keadaan pingsan Sekitar 200 meter Dari lokasi kejadian Pantauan di rumah duka di desa Tolang Pada selasa siang Korban Aida Fatma Sudah dikuburkan Sedangkan kondisi anaknya Masih dalam pemulihan kesehatan Ratu wajah sedih Tergurat jelas Di wajah suami Dan ketiga anak korban Mereka tidak menyangka Orang yang paling mereka cintai Meninggal secepat itu Korban meninggalkan Suami dan tiga anak Al-Habsi Yang hanyut berusia 3 tahun Merupakan anak paling kecil Sesekali Al-Habsi Menangis Menahan sakit Karena luka yang diderita Di bagian daku Akhirnya Hairun Saleh Berusaha membucuk Anaknya agar tidak Menangis lagi Kapolose Kota Ropan Ibtu Persaulian Ritongam Membenarkan kejadian tersebut Saat korban dan anaknya Menyeberangi Jopatan Gantung Saba Bolak Di desa Tolang Tiba-tiba Lantai papan Yang sudah Kropos patah Sehingga korban Dan anaknya Terjatuh di sungai Korban meninggal dunia Sedangkan anaknya Selamat Walaupun ditemukan Dalam keadaan Pingsan Informasi tersebut Dilaporkan Reporter kami Lokot Husdalubis Untuk Stat News Informasi tadi menutup Perjumpaan kita di Stat News Untuk edisi hari ini Untuk informasi terbaru Dari kami Anda bisa membaca Di portal berita online kami Di www.statnews.co.id Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karat Stat News Stat News Jendela informasi Anda Sampai jumpa diouverte Jendela informasi q.blogs.com Di울